Intro Dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam, 1 Muharam 1445 Hijriah, Pemerintah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan Pawai Obor pada selasa 18 Juli 2023. Adanya acara Pawai Obor tersebut, keluarga sangat antusias menyambut tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 19 Juli 2023. Pawai Obor diikuti ribuan warga masyarakat yang berasal dari 8 kedusunan di Desa Tanjung Sari, di mana titik kumpul dipusatkan di lapangan SDN Citi Geo. Kepala Desa Tanjung Sari, Bila Hablillah, mengucapkan rasa syukur dan bahagianya atas terselenggaranya kegiatan Pawai Obor yang diikuti antusias ribuan masyarakat. Kebiar Muharam selain dimeriahkan dengan Pawai Obor, juga ada berbagai lomba diantaranya lomba tabu boduk, lomba hias tumpung, lomba pidato RT RW, dan ada santuan anak yatim. Tahun baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah ini harus dijadikan momentum untuk menjaga kebersamaan, meningkatkan keimanan, dan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Malam tahun baru Islam, yaitu pertempatan Malam Atum Muharam yang pada tahun ini, menurut tahun Masehi, tahun 2013, kemudian tahun Masehi, tahun Hijriah, 1.445 Hijriah. Alhamdulillah, dengan semarakat, seorang antusias, mengikuti acara ini dari delapan kedusunan yang ada di Desa Tengsari, semuanya mengirimkan. Dan pesertanya, hampir seluruh masyarakat mengikuti. Karapan dari Pemerintah Desa Tengsari, bahwa kita sebagai Pak Islam lebih mengetahui tahun baru kita, tahun baru Islam, jangan sampai, mungkin kalau tahun Masehi, masyarakat biasanya lebih seksama, segebiar, menyambut tahun baru Masehi, tapi tahun agama yang sedih yang kadang-kadang terlalaikan. Sekarang, mungkin sudah terbuka bahwa hati mereka, hati kita, para buktinya, semua masyarakat dan semua mati, Islam pada dunia. Ades Saipul Palapa TV mengabarkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.